Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel MyApeCode Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menampilkan data menggunakan query builder Nah, di video sekarang kita akan membuat fungsi delete Menggunakan soft delete Dimana nantinya ketika di delete, kita bisa restore kembali Ada halaman trace-nya, seperti itu Nah, apabila teman-teman masih ingat Fungsi dari soft delete, kita sudah berhasil menambahkan pada sebuah database migration Post-nya ada database, migration, lalu dari tabel migration kategoris Di sini kita menambahkan fungsi untuk soft delete Oke, teman-teman semua Jadi kita akan langsung saja bagaimana cara membuat sebuah soft delete Nah, kita buat dulu di sini untuk button icon trace-nya Jadi seperti recycle bin, seperti itu ya Jadi yang pertama kita masuk ke codingannya Lalu masuk ke index.p.php Posisinya ada di view admin kategori index Nah, di sini kita buat saja di sini ya Di sebelah sini pakai tanda vibe seperti itu Lalu buat tag A Tag A, lalu trace Untuk link-nya kita arahkan ke route Name route-nya Trace Kategori Misalkan seperti itu Lalu kita buat route-nya Trace kategori ini, kita copy Ctrl C, lalu masuk ke halaman web URL-nya Ya, web route URL-nya Kita buat route baru Route dengan metodenya get Metode get Kita paste yang tadi Trace kategori Seperti ini Lalu diarahkan ke controller Kategori Kategori controller Class Dan kita arahkan ke metode trace get Seperti itu ya Untuk name-nya Name route-nya yaitu Ini ya Trace kategori Sorry, seperti ini ya Penamaan route itu Trace kategori Kita copy yang ini Lalu masuk ke sini Post Sip Setelah dibuatkan route-nya Kita masuk ke kategori controller Untuk membuat sebuah metode trace get Ctrl C Lalu masuk ke kategori controller Post-nya ada di App HTTP Controller Kategori controller Kita scroll ke paling bawah Di sini kita buat Metode baru Public Function Trace get Ya Seperti itu Lalu untuk isinya Biar cepat teman-teman bisa Samakan saja Dengan isi yang ada di Index ya Metode index kita copy Lalu Pass dari sini Ini kita hapus aja Yang menggunakan query builder-nya kita hapus Lalu kita akan gunakan Yang menggunakan eloquent Yang ini Yang ini Sip Nah Ininya misalkan berganti Berganti menjadi Trace get Ya seperti itu Lalu jangan lupa Dipastenya juga Kesini Di compactnya Seharus sama Pagination nya 5 5 Dan kita buat Halan baru Yaitu admin Kategori Trace Oke Lalu kita buat Masuk ke admin Ya Resources View admin Kategori Kita buat New file Dengan nama Trace Control S Lalu Trace Dot Blade Dot PHP Untuk isinya Samakan saja Dengan index Kita boleh copy Dari sini semua Control A Lalu copy Control C Masukkan ke File Trace Pass dari sini Kita perbaiki Untuk Ini kita hapus Trace Kategori Lalu disini List Trace List Trace Trace Kategori Name User Grid Add Action Samakan Dan Untuk For each Kita ambil Dari Dari sini Trace Cat Kita cek Copy Paste Dari sini Paste S Kategori Oke Kategori Name Sip Seperti itu Lalu Untuk Edit Kita hapus Nah Untuk Delete Nanti Delete Permanent Di sini Untuk Di halaman Trace Untuk Kategoris Kita Pasti Lagi Ngambil Dari Trace Cat Dan Ini bisa Diminimize Untuk Kart Ya Diff Alert Kita hapus Sampai Sini Oke Sip Ya Kita coba Save All Lalu Kita Refresh Nah Disini Ada Trace Kita Coba Klik Undefine Variable Kategoris Posisinya Dimana Di Trace Plate Line 46 Kita Masuk Lagi Line Ke File Trace Line 46 Trace Cat Coba Ini Kategoris Kita Copy Kita Pasti Yang Ini Masih Ada Yang Sama Kita Save Call Lalu Kita Coba Refresh Oke Nah Disini Datanya Muncul Untuk Menggunakan Sebuah Fungsi Dari Soft Delete Karena Kemarin Kita Sudah Pada File Migration Sudah Menambahkan Soft Delete Maka Disini Di Kategori Controllernya Cara Kemanggilannya Jadi Bukan Seperti Ini Tapi Seperti Ini Tapi Ada Penambahannya Penambahan Dari Sebuah Fungsi Soft Direct Yaitu Kita Tambahkan Disini On Only Only Trash Shade Seperti Itu Kita Coba Save All Dan Refresh Lagi Yap Datanya Kosong Nah Nanti Ketika Diklik Delete Maka Akan Masuk Datanya Ke Trash Kategori Ya Oke Teman Teman Nah Sekarang Kita Buat URL Atau Buat Root Pada Fungsi Delete Ini Kita Langsung Kodingan Lalu Masuk Ke Saya Close Close Dulu Aja Ini Trash Nya Boleh Dibuka Saja Lalu Masuk Ke Index X.plate Index .plate .php Yang Berada di Folder Kategori Nah Disini Kita Buatkan Root Menggunakan URL Root URL Kita Buat Kategori Soft Delete Seperti Itu Kategori Soft Delete Lalu Kita Ambil Dari ID Kita Concate ID Dollar Kategori Dollar Kategori ID Oke Selain Ini Kita Masuk Ke URL Root Web Root Nya Kita Copy Dulu Ini Kita Copy Lalu Masuk Ke Web Root Nya Lalu Disini Kita Buat Root Baru Root Dengan Method Get Lalu Pastel Untuk Root Nya Lalu Menggunakan ID Yang Yang Akan Di Delete Ya Setelah Itu Panggil Kategori Controller Nya Lalu Kita Buat Lagi Metod Yaitu Soft Delete Seperti Seperti Itu Ya Hampir Tidak Pusing Kita Pisahkan Untuk Fungusi Dari Soft Delete Oke Kita Save All Lalu Kita Coba Refresh Kesini Dan Ketika Kita Lihat Disini URL Mengarah Ke ID Ke Root Kategori Soft Delete 8 Soft Delete 4 Soft Delete 3 Nah Setelah Itu Kita Buat Method Pada Kategori Controller Metodnya Yaitu Method Soft Delete Kita Copy Lalu Masuk Ke Kategori Controller Disini Kita Buat Public Function Soft Delete Dimana Soft Delete Ini Request Berdasarkan ID Yang Akan Digate Ya Dan Disini Dalamnya Saya Buat Sebuah Variable Misalkan Variable Delete Lalu Variable Delete Ini Menampung Sebuah Model Kategori Yang Akan Direx Berdasarkan ID Yang Akan Delete Ya Bisa Menggunakan Elekuan URM Kita Panggil Model Kategorinya Kategori Lalu Find Find Berdasarkan ID Lalu Lalu Tinggal Panggil Fungsi Delete Nah Setelah Datanya Terdelete Kita Balikkan Lagi Return Redirect Kita Redirect Ke Halaman Sebelumnya Jadi Menggunakan Back Direct Back Lalu Kita Pake Flash Data Yaitu Menggunakan With Success Ya Datanya Misalkan Data Berhasil Dihapus Gitu Ya Kita Coba Save All Kategori Controller 98 98 Oke Ini Ya Kita Coba Save All Lagi Oke Kita Coba Delete Ya Yang Kategori 2 Ini Atau Yang Kategori Update Kita Delete Oke Data Berhasil Dihapus Katanya Kalau Kita Coba Lihat Di Trash Yap Datanya Muncul Oke Kita Coba Delete Kategori 4 Inno Off Sorry Kita Coba Delete Kategori 3 Ya Data Berhasil Dihapus Katanya Tapi Disini Masih Ada Dan Di Trash Disini Juga Sudah Terhapus Sebenernya Datanya Cuman Ketika All Kategori Dia Masih Ada Di Index Nya Di All Kategori Tapi Ketika Kita Klik Lagi Button Delete Call To Member Function Delete On No Tapi Dia Datanya Udah Gak Ada Oke Di Trash Sudah Terhapus Datanya Tapi Di Index All Kategori Sudah Ada Motor Disini Masih Ada Kita Coba Cek Kontrollernya Teman-teman Semua Kategori Kontroller Di Index Oh Ya Disini Get Datanya Masih Menggunakan Query Builder Jadi Tidak Matching Ya Teman-teman Semua Karena Di Trash Kita Get Data Menggunakan Eloquent Ya Dan Di Index Kita Masih Menggunakan Query Builder Oke Kita Comment Saja Yang Ini Kita Comment Lalu Kita Buka Yang Menggunakan Query Builder Ya Lalu Kita Coba Save All Dan Kita Coba Refresh Yap Datanya Muncul Teman-teman Semua Dan Yang Tadi Sudah Tidak Ada Ya Kita Coba Tes Lagi Kategori 2 Atau Kategori Update 7 Kita Delete Yap Mantap Teman-teman Semua Dia Hilang Datanya Lalu Masuk Ketress Ya Mantap Nah Karena Karena Menggunakan Subdelete Jadi Datanya Bisa Di Restore Nantinya Ya Teman-teman Semua Ini Untuk Dimain Index Data Yang Bener Dan Di Trash Ini Tempat Sampai Seperti Yang Ada Di Windows Seperti Ya Jadi Bisa Kita Restore Lagi Ketika Di Delete Setelah Di Delete Nah Kita Di Video Selanjutnya Kita Akan Buat Sebuah Restore Button Restore Untuk Bisa Kembalikan Lagi Ke Main Index Yaitu All Kategorinya Nah Dan Nanti Di Halaman Trash Ini Lish Trash Ini Ketika Kita Delete Maka Delete Permanen Datanya Seperti Oke Teman-teman Semoga Bisa Mengikuti Dan Ada Yang Masih Kebingungan Bisa Langsung Saja Tulis Di Kolom Komentar Baik Teman-teman Sama Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sampai